Saya sebutnya closer, by the way saya tidak sebut sales, kenapa kalau sales itu, ya itu, kita kalau jadi karakter orang sales kan, ya pak, kapan pak, mumpung ada promo pak, kapan pak, sekarang pak, mumpung lagi ada harga khusus pak, lagi ada special offer pak, kapan pak, mumpung lagi ada harga, ya ini bener-bener harga promo deal banget pak, terkesan kayak orang sales banget. Dan orang sales biasanya apa yang terjadi, itu customer udah belum apa-apa, nanti deh, nanti deh gitu kan, dan kalau kita seperti sales, ya itu otomatis reputasi brand kita makin lama makin turun, gitu kan, karena kita, ya pak, kapan lagi pak, mumpung sekarang pak, bapak bisa kabarin saya kapan pak, kira-kira bisa besok nggak pak, kita lagi tunggu nih pak, kita lagi ada begini, bisa kabarin saya cepatnya kapan ya pak ya, customer semakin dikejar, semakin saya lari, ya, dan semakin anda kejar, semakin reputasi brand anda makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, dan bargaining power customer semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, ini bagus nggak dalam hal negosiasi, bisa jadi nggak bagus, walaupun perusahaan anda bagus, walaupun perusahaan anda berkelas, walaupun perusahaan anda mungkin top di industri anda, market leader, tapi kalau sales anda gayanya kayak gitu, ya, bisa jadi bargaining power customer makin lama, makin lama, makin tinggi, ya, kalau makin lama, makin lama, makin tinggi, tinggi siapa yang lebih punya kontrol dalam negosiasi customer bisa jadi mungkin dia boleh deh nanti aduh saya sibuk banget nih lagi saya mau keluar negeri dulu ya nanti deh kalau saya ada waktu baru saya kabarin terus dikejar kapan Pak ini saya lagi sibuk nih saya lagi ada kepentingan urusan begini-begini boleh nanti saya kabarin lagi Oke Pak boleh Pak kapan kira-kira Pak semakin kita begitu loh itu yang terjadi ya Apakah anda mengalami seperti itu saya sih pengalaman saya ya begitu maka saya ganti approach-nya ya Kenapa kalau begitu terus lama-lama customer akan merasa makin tinggi dan makin negosiasinya makin merasa nanti kalau gitu boleh deh saya minta diskonnya tambah ya tambah dong diskonnya ini sih kurang segini sih kurang bayarnya kalau bisa minta tempo ya 22 25 tahun boleh nggak bayar cicilan ya minta di cici 25 tahun karena makin-makin tinggi customer begitu kadang-kadang nggak semua sih nggak semua cuma kebanyakan begitu yang punya kebutuhan saya ada atau customer yang punya kebutuhan atau yang punya problem yang punya masalah yang saat ini mungkin mengalami hal yang kendala gitu yang lebih punya problem siapa customer saya seharusnya customer ya Jadi kalau dia makin lama makin nunggu problemnya dia keep masalahnya dia keep ya kan kalau dia makin lama makin cepat berarti masalahnya bisa teratasikan masalahnya bisa cepat-cepat diberesin kendalanya bisa cepat-cepat ditangani karena problemnya di dia semakin problemnya dia hold semakin dia lama semakin problemnya tuh dia pegang terus nah kalau problem dipegang terus makin lama makin baik apa tidak baik nah mindsetnya seperti itu jadi nggak apa-apa kalau dia makin lama nggak apa-apa problemnya Bapak keep gitu kan ya anyway that's the mindset nah jadi mindset kita waktu saat kita mau negosiasi dengan klien dan customer kita maunya minimal sama positioningnya sama ya tidak lebih tinggi kitanya tidak lebih tinggi atau dia tidak lebih tinggi tapi minimal sama kalau kita bisa lebih tinggi sedikit lebih baik ya karena kita lebih punya bargaining power kita lebih punya mungkin hal-hal yang bisa kita negosiasi tapi kalau customer jauh di atas kita Nah itu pastinya dia akan banding-banding harga dan berapapun Anda seberapapun Anda punya kualitas dan sebagainya customer akan selalu minta harga lebih murah kenapa bargaining power dia tinggi nanti saya kabarin lagi Oh sure Pak is oke Oh ya Pak by the way satu hal lagi Pak sebelum kita tutup Bapak tahu dari mana Pak Bapak hubungi kami tahu dari mana Bapak tahu kami dari mana bisa begitu Bapak tahu kami dari mana Oh ya saya dari website Oh iya sih Pak emang kita semua rata-rata lihat website ya boleh Pak sure nanti kalau Bapak ada Bapak interestnya dimana Pak bisa hubungi kami ya saya tuh ada intus disini-sini-sini Oke setuju sih Pak emang pasti kita ada beberapa intus ya Oke so rencana Bapak gimana dari situ ya mungkin nanti saya akan kabarin syukur-syukur Pak by the way Pak Bapak kalau mau kabarin saya juga memang saya beberapa waktunya agak enggak terlalu available enggak terlalu ini kalau kayak saya slow response sorry Pak Bapak baik ingetin saya aja Bapak bisa ingatkan saya saja atau Bapak bisa WA saja kalau saya agak slow response mohon maaf Pak karena saya ada beberapa klien yang saya tangani juga ya tapi indenada yang tidak sombong bukan nada yang kita arogan tapi nadanya kita emang benar-benar klien gitu loh Emang kita juga ada beberapa schedule yang harus kita urus dengan demikian customer akan merasa ini orang-orang ini bukan orang yang santai orang yang nge-flow orang yang nidi dalam tanda kutip tapi dia juga punya priority dan kepentingan saya pun juga enggak terlalu sepenting gimana gitu loh bukan yang bukannya nggak penting ya jadi dia juga punya banyak prioritas ya nggak apa-apa gitu kan ya Bapak mau kabarinnya it's okay it's your it's your it's your decision gitu kan tapi ya basically you keep the problem gitu mindsetnya tapi inget penting bukan dengan ada arogan tapi dengan how yang tepat kita tetap humble ya tapi justru dengan kita tidak ngejar reputasi kita makin lama makin naik makin naik makin naik makin naik Oh jadi customer akan merasa Wow your time is really important your time is really valuable ya kan